Situs makam Cendono Sari dibangun tahun 1932 terletak di bukit buatan yang dikelilingi parit selebar 5 meter menghadap ke selatan. Bukit buatan itu dibuat dengan mengambil tanah di sekitarnya dan kini menjadi kolam. Cungkup makam dibuat dari kayu bercat hijau kuning yang sudah pudar warnanya. Gapura masuk ke pemakaman memiliki hiasan kala yang disebelahnya terdapat balai palerman, tempat pemberhentian sementara jenazah yang hendak dimakamkan. Melewati 64 anak tangga untuk sampai depan cungkup tempat dimakamkannya Pateh Danurjo Tujuh, seorang Pateh Raton Ngayogyokarto Hadi Ningrat dengan istri GKR Hayu yang merupakan Putri Sultan Hamenggubwono Tujuh dengan Permaisuri. Pateh Sepecinta Seni inilah yang menciptakan drama Beksanlangan Mondrawanoro yang dibawakan dengan bercongkok dan dialognya dengan tembang, serta gamelan Kanjeng Giai Beling yang bilahnya dari kaca. Kanjeng Pangeran Aryo Adipati Danurjo Tujuh adalah seorang Pateh yang menjabat pada 1912 hingga 1933 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamenggubwono Tujuh dan Delapandi, Kraton, Yogyakarta. Terlahir dengan nama Raden Mas Bambang Rianto ketika menikah dengan Putra Hamenggubwono Tujuh berganti nama menjadi Kanjeng Pangeran Aryo Yudho Negoro Tiga. Pernikahannya dengan Gusti Bendoro Raden Ayu Yudho Negoro dikaruniai tiga putri dan satu putra. Namun Gusti Bendoro Raden Ayu Yudho Negoro wafat lebih dan hulu dan kemudian Pateh Danurjo mendapat teriman Gusti Kanjeng Ratu Hayu putra Sri Sultan Hamenggubwono Tujuh dengan Garwo Permaisuri. Pernikahan ini tidak memiliki anak. Di bangunan beratap limasan ini, selain dimakamkan Pateh Danurjo Tujuh dan Gusti Kanjeng Ratu Hayu juga terdapat makam adik dan cucunya. Di antaranya cucu Bendoro Pangiran Haryo Suryo Hamijoyo dan istri serta Raden Ayu Siti Daruni Herkutanto dan suami Dr. Andes Herkutanto Sosro Negoro. Hampir setiap hari menurut juru kunci Seno Wantoro terdapat pengunjung yang berjiarah. Kondisi makam yang merupakan cagar budaya ini memprihatinkan. Banyak kayu sudah lapuk, bahkan ada pagar lurus dari kapura pintu masuk justru masuk ke dalam dinding rumah warga. Di kompleks ini juga ada makam kuda, kelangenan Pateh Danurjo, Kiai Dawu.